Seorang nenek berusia 60 tahun di Dosun Galung, Desa Kaluku Barat, Kejamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat diduga mengalami pemerkosaan oleh tetangga barunya pada Senin 8 Mei malam. Terduga pelaku berinisial A merupakan warga pendatang dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, tinggal tak jauh dari rumah korbannya selama dua bulan terakhir. Pelaku A berpura-pura menjadi dukun untuk mengobati korbannya. Nah, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Suhaji, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Suhaji. Ya, terima kasih Mei. Selamat sore, Tribunars. Seorang nenek berusia 60 tahun di Desa Galung, Kelurahan Kaluku Barat, Kejamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mendapatkan pemerkosaan oleh tetangga barunya, yakni inisial A yang berusia 50 tahun. A diduga sebagai pelaku oleh pihak kepolisian Polsek Kaluku. Hal tersebut dibenarkan oleh kepolisian Kaluku, yakni itu Johnson saat dikonfirmasi Tribun Sulbar pada Selasa 9 Mei 2023 kemarin. Dan berdasarkan keterangan, Kepala Seksi Humas Polresta Mamuju, A saat ini sudah ditahan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari keterangannya diketahui bahwa A melakukan pemerkosaan tersebut pada tanggal 8 Mei 2023, di mana pada malam itu, tepatnya pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, korban seorang nenek 60 tahun tersebut sedang berada sendiri di rumahnya yang sekalipun ditemani oleh anaknya, namun anaknya tersebut dalam kondisi ODGJ. Pihak keluarga baru mengetahui insiden tersebut atau kejadian tersebut satu hari setelahnya, yakni pada tanggal 9 pagi, dan langsung melaporkan hal tersebut kepada Polsek Kaluku. Setibanya di rumah korban, Polsek Kaluku segera berkomunikasi dengan puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan dan untuk dilakukan visum dari hasil pemeriksaan. Terdapat bekas cekikan di bagian leher korban, dan pada saat itulah korban yang tidak berdaya diperkosa atau mendapatkan gendungan dari pelaku. Hingga saat ini, pihak kepolisian Polresta Mamuju masih melakukan pendalaman kepada pemeriksaan, kepada pelaku. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Rekian Suhaji atas laporan Anda. Selamat bertegas kembali. Terima kasih telah menonton!